Di serga pemirsa akibat ugal-ugalan, sebuah mobil pick-up menabrak bengkel sepeda motor dan sebuah kafe di Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pria dan anaknya yang sedang memperbaiki motor di bengkel serta dua wanita di dekat kafe mengalami luka-luka. Sebuah mobil pick-up menghantam bengkel sepeda motor dan sebuah kafe di Kelurahan Titipapan, Kota Medan. Mobil juga menabrak dua wanita di dekat kafe serta seorang pria dan anaknya yang berusia 17 tahun yang sedang memperbaiki motor di bengkel. Salah satu korban remaja berusia 17 tahun mengalami luka parah di bagian leher dan kepala. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mobil pick-up ugal-ugalan saling kejar dengan mobil pick-up lain dari arah Medan menuju pelabuhan belawan. Tekapnya terbang, dia belomba. Belomba sama siapa? Tekap juga, sama-sama dalam arah. Nah dia sebelah kiri, sebelah kiri lah di motor masuk untuk mendatang kejurahan itu. Sopir mobil pick-up yang kabur masih diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, AI News, melaporkan. Mirsa pernikahan remaja berusia 12 tahun dengan pria berusia 44 tahun di Pindrang, Sulawesi Selatan, mengungkap kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri mempelai wanita. Korban diperkosa di perkebunan setelah dibohongi ayah tiri untuk mengambil telur. Diduga pernikahan ini dilakukan untuk menutupi pemerkosaan yang pernah dilakukan pada anak tirinya. Pasangan pengantin Rudin dan istrinya warga Supapin Rang terlihat bahagia meski keduanya terpaut beda usia 32 tahun. Mempelai wanita yang masih berusia 12 tahun mengenal suaminya di acara pernikahan tetangga karena perjodohan. Pernikahan siri ini kemudian viral di media sosial karena perbedaan usia keduanya. Bahkan keluarga mempelai wanita sebelumnya mengaku sempat menolak pinangan Rudin hingga dua kali sebelum akhirnya merestui. Kalau saya dua kali, pertama satu olak, keduanya satu olak lagi. Tapi anak-anak hilang dari rumah. Sempat kabur dari rumah? Ya, kabur tiga malam. Baru ketemu itu anak. Jadi kami panggillah secara baik-baik itu laki-laki, kita ursulala begini. Meski pesta dilakukan secara meriah, namun pihak keluarga tidak melibatkan aparat pemerintahan dalam prosesi pernikahan. Karena kami juga selaku pemerintah desa dan begitu pun dari kawa dengan pegawai syarat, kalau memang anak di bawah umur, dia tidak akan melakukan, melaksanakan perkawinan itu sebagai diberikan kewenangan. Karena kami tahu bahwa itu sudah melanggar aturan yang ada. Setelah viral di media sosial dan pasangan pengantin diperiksa, tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak justru mengungkap tindak kekerasan seksual di rumah mempelai wanita. Sape ayah diri pengantin wanita ditangkap polisi karena terbukti sebagai pelaku pemerkosaan pada anak dirinya. Dari hasil penyidikan polisi terakhir, korban diperkosa oleh ayah dirinya bulan Juni lalu di sebuah perkebunan setelah dijemput dari masjid. Dari olah tempat kejadian perkara, ayah diri mengelabuhi korban untuk membantu mengambil telur, namun hanya alasan sebagai upaya untuk memperkosa korban. Bahkan pemerkosaan dilakukan sejak korban berusia 10 tahun. Bapak Tiri ini atau diduga pelaku ini menjemput si korban di masjid dengan alasan, ada apa Pak, kalau kita pergi ambil telur. Setelah pergi dijemput, naiklah ini korban di sepeda motornya Bapak Tiri ini. Setelah naik, Bapak Tiri ini tidak mengambil telur, melainkan ke kebun. Hasil pemeriksaan polisi tersangka mengakui pernikahan anak tirinya untuk menutupi kekerasan seksual yang pernah dilakukan. Sape yang sebelumnya menyangkal pernikahan karena putri tirinya kabur dan menjalani hubungan asmara dengan Rudin, ternyata dijodohkan. Korban diimingi-imingi dibelikan handphone agar mau menikah dengan pria yang berusia 44 tahun. Anak ini sengaja dinikahkan oleh saudara Baharudin untuk menutup aib dari keluarga atau menutup aib dari anak ini. Dari hasil pendampingan pihak P2TP2A diduga pernikahan ini melibatkan sejumlah orang, termasuk untuk menutupi tindak kekerasan seksual tersangka. Sejumlah saksi telah diperiksa polisi untuk mengungkap dugaan keterlibatan pelaku lain. Beberapa yang kita temukan dari hasil penyidikan kami, puasanya kasus ini nanti akan kami sampaikan karena tidak ada titik terang dari proses keseluruhan penyidikan ini. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara diamankan dengan barang bukti, sepeda motor, serta pakaian korban. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, AI News, melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa dendam karena 2 tahun tidak dibayarkan gaji. Seorang sopir pribadi membunuh majikannya. Aksi penganayaan ini terekam oleh kamera CCTV. Korban seorang pegawai negeri sipil tewas akibat luka senjata tajam. Dari rekaman CCTV ini, di Simpang, Teko, Kota Bulukumba, areal sekitar pasar Cekeng, dua orang pria terlibat perkelahian. Pelaku penganayaan menggunakan senjata tajam, sementara korban dicegat di lokasi, usai mengantar istrinya berbelanja di pasar. Korban yang merupakan pegawai negeri sipil mengalami sejumlah luka di tubuhnya karena senjata tajam. Warga yang melintas tidak berani menolong karena antara pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan. Pelaku juga merupakan sopir pribadi korban. Diduga penganayaan karena korban selama 2 tahun belum membayar gaji pada pelaku. Seorang laki-laki yang terduga tersangka melakukan penganayaan dengan menggunakan satu badik, satu parang. Yang dimana kita lihat sama-sama di video bahwa yang laki-laki ini membabi buta melakukan penganayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Motifnya informasi awal dari sekitar kejadian tadi, bahwa itu adalah dendam lama. Usai melakukan pembunuhan pelaku kabur dan kini buron polisi. Dari Bulu Kumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, Ainyus, melaporkan. Mirsa polisi menyergap tiga orang kulir sabu saat akan mengantarkan narkoba di wilayah Bengkali, Seriau. Dari mobil pelaku ditemukan 15 kilogram sabu. Penangkapan tiga orang kulir sabu yang terekam video amatir warga ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, tepat di depan SPBU Bukit Batu. Dari pengeledahan ditemukan 15 paket sabu seberat hampir 15 kilogram di dalam mobil. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan. Pelaku ditangkap atas laporan warga yang menyebut akan ada transaksi sabu belasan kilogram di wilayah Bengkalis. Selain barang bukti dan tiga pelaku berinisial DS, ST, dan AS, warga Kecamatan Bantan polisi juga menyita sejumlah uang tunai dan tiga mobil yang digunakan pelaku. Ketiga pelaku kini ditahani Mapores Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman mati. Polisi masih memburu sang bandar dan pemasok sabu dari jaringan para pelaku.